Jangan lupa like, share dan subscribe Dan Sohib gua akhbar Dia pengen banget ngebahas masalah ini Jadi kita tonton dulu videonya ini Tonton dulu ya Detik 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 Kita nonton persingkatannya berarti, detik detiknya aja lah Berarti 2 detik ada nih Emang berapa menit? Katanya 11 menit lah Diyabok obok Cici cuis Oh dari inspirasi dari kisah nyata di jalan Sorry sorry Apa sih nama channel ini? Kisah beda Kok kaya gini aja lah? Ya ampun ini bukan Bukan wajah Nama Joshua Senang Senang menghanat Indonesia Manta penyanyi ceri gitu banyak dibicarakan Dibicarakan dari Instagram Islam Sohat Apabila menjadi suju Indonesia Charlie X Cherry Bell pada Oktober 2017 lalu Dan yang gua bilang adalah Charlie ini Google berbeda Tentukan ada yang Jangan lupa Tentukan berbeda Terbukti zaman buruk Anissa Anu siapa ya? Semuanya Anu siapa ya? Padahal skill nyanyi, eh gilis-gilis Masya kan, skill mendatih tuh gilis-gilis Masya kan, skill mendatih tuh gilis-gilis Mas, cantik gerak, ya kan? Kenapa Anu siapa? Aduh, aku mau coba ya Makanya Cek, selamat gua Hei, selamat pagi Selamat pagi Aduh, selamat pagi Siapa nih? Siapa nih? Iya Diam aja nih Gitu doang kan? Jadi diam cuma tetap sejuk aja Tapi sama, 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 sama Jadi, si jadi kering Aduh, aku Gitu katanya, selamat pagi Ini harusnya Mari kalo makan sadar kesalahannya Hahaha Itu lucu itu Itu lucu itu Mas, kita kena sama kakin sadar kesalahannya Itu lucu itu Minum-minum bir yang makanan Ini berniat orangnya panggilan disini Hahaha ац Ayo.. Ayo.. Ayo di siapas dulu Oke.. Ngomongnya satu-satu Jadi langsung aja ngomong satu-satu Disini rame banget Gak usah gua sebutin satu-satu Tapi ngomong satu-satu Tetapkan dari Fat One What do you think about this video? It's not honey Why? Lu mau bikin jokes tapi lu liat kanan kiri dulu lah Jokesnya apa Ngerti gak lo maksudnya? Gak sembarangan men orang bisa diterima disini dengan jokes kayak gitu Lu harus lebih pintar dalam membuat jokes sih menurut gue Harus lebih cerdas ya Harus lebih cerdas ya Right Gue gak tau mereka itu tertawa Tertawa sekedar tertawa Atau memang karena tertawa Dan karena gua tidak tertawa melihat hal yang Karena gak lucu buat gue Ya Terus kenapa? Why? Pusnape Lu kayak Arab aja gitu Siapa? Harus lebih cerdas Harus lebih cerdas Harus lebih cerdas Lucu buat gue Jogs Wan Suherman dari dulu yang gak pernah lucu Jangan mencoba jadi stand up comedy Itu aja Iya udah Yang kedua sekarang Dari William deh yang tato nya paling banyak Hancur Dia lah berang banyak Gimana menurut lu Will? Gimana menurut lu Will? Gue pernah denger jokes ini sebelumnya, Cha? Dimana? Jokes ini kayak gue pernah denger di stand up money Jokes ini dipake tapi di luar men Well konteksnya beda bro Iya gitu Gue bilang lu salah tempat men Lu salah tempat aja Ya begitu Dato disini sensitif banget kan Yang kasus-kasus terakhir kan Kebanyakan ke penyelesaan agama nih Jadi lu Lu kentah men Begitu men Jadi menurut gue Ya gak polite aja lu pake Oke Karang William ngomongin salah tempat Sebenernya di statement plot Ada pembahasan tentang ini juga Tapi Akbar gak ikutan Makanya gue bikin video ini Akbar selesai Kita balik lagi ke Berti Masalah salah tempat Gimana Ber? Ini masalahnya Stand up comedy Ini tentang Menurut pembahasan Jadi kalo dari segi stand up comedy sendiri Ini gak salah Jangan salah Gue bukan yang kayak kecuali Stand up comedy itu Budaya yang diadopsi dari barat kan Kalo yang mau di barat Itu semua tentang Free speech The things you see In stand up comedy Menurut pembahasan Lu dilindungin sama negara Di US Free speech That's why stand up comedy Thrives over there Ya kan Karena lu dilindungin Untuk mau ngomong apa aja Bebas Terserah lu Lu mau ngatah-ngatahin presiden Lu mau ngatah-ngatahin Kristen Lu mau ngatah-ngatahin Lu mau ngatah-ngatahin Lu mau ngatah-ngatahin Lu mungkin pasti Lu pasti dikritik sama masyarakat Masyarakat pasti Hina lu segalanya Tapi lu gak kena penjara Lu gak kena penjara Karena lu dilindungin Jadi stand up comedy itu gak fit di negara ini? Gue udah bilang di video Kalau stand up comedy itu Gue udah ada dari awal Stand up comedy mau masuk sini Gue kenal loh Orang-orang awalnya Ngomongin stand up comedy itu Dan awalnya gue mau ikut juga Cuma gue skeptik Dari.. Karena gue grow up dulu Waktu kecil nonton stand up comedy Yang emang legend-legendnya di luar Kayak George Carlin Religion easily has The greatest bullshit story ever told Think about it Religion Has actually convinced people That there's an invisible man Living in the sky Who watches everything you do Every minute of every day And the invisible man Has a special list Of ten things He does not want you to do And if you do any of these ten things He has a special place Full of fire And smoke And burning And torture And anguish Where he will send you To live and suffer And burn And choke And scream Forever and ever Till the end of time But he loves you But he loves you Dan itu pelawak yang paling pertama Yang paling gila Josh Carlin tuh sampai masuk penjara Nge-bera-berain free speech ini Hmm Itu di sana kenapa bisa Nah, waktu masuk ke sini Kenapa gue skeptik Gue skeptik karena Nggak akan sampai di level itu Karena kan ini Tujuannya meng-info conversation kan Ini kan Joshua bisa ngomong gini Karena dia Sebenarnya mungkin ada Dari dalam diri dia itu Dia frustrasi Karena Nggak Gini Frustrasi dalam arti Rasis tuh di sini masih tinggi Tinggi Rasis ke agama Rasis ke ethnicity Pak Kenapa menurut gue Ini kena Karena menurut gue saat ini Nggak lucu, men Iya Bukan masalahnya Nggak masuk aja Iya Deliverinya kurang Masa Strukturnya juga kurang Struktur lawakannya Punchline-nya tuh nggak kena Nggak kena banget Nggak Oh Wow This is so edgy Ada papan ya Nggak Nggak maksudnya kayak Tangan Ketawa majai-majuri Orang-orang disitu ketawa Karena emang Kontennya majelis lucu kan emang Selalu coba Iya kan Terus apa nih yang edgy Apa nih yang bikin orang Oh gila nih Parah banget Di omongin di umum Hal yang emang kita omongin Ditongkrongan Tapi nggak akan sampai publik Tapi keluar disini Iya kan Jadi maksud gue tuh Vaktu stand up comedy masuk sini Ini awalnya dari hal-hal yang aman Orang terima Oke Apa nih yang lebih Nyeneng dikit Oh masih diterima Nyeneng lagi terus terus Nah Nah makanya Bahaya Kita sempat ngomongin juga ya Di luar video Coba kalau misalnya Deliverinya nggak kayak gini Coba misalnya 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 Joshua ngomong Ya kan Pokoknya intinya Joshua kan Ini kan Minoritas kan Kenapa dia ngomong Gue tau jawabannya Cher Kenapa Anissa lebih terkenal dari lu Minoritas Selesai nggak Lu bete nggak Nggak kan Ya udah Kenapa dia harus ngomongnya Islam gitu Dia tau itu sensitif banget And I mean I know maybe Maybe he wants Dan dia bodoh juga ya Dia pernah di upload juga ke internet Dan baru aja Nah Nah ini yang gue permasalahin lagi Adalah majelis lucunya juga Kenapa nggak kena Yang ini acara dia Iya Yang shoot dia Yang edit juga Yang review Yang review abis dia edit Dia Upload dia Harusnya majelis lucu ya Ada berapa sistem filtrasi barusan Berarti yang nge-confirm majelis lucu untuk ini Harusnya majelis lucu kan menjawab dong Gila Lu yang shoot, lu yang edit, lu yang post Berarti lu rumbukan Nah kenapa tadi bahas lagi Kenapa gue skeptik awal ya Karena ini Karena mereka akan terus push Karena emang nature Nature-nya stand up comedy itu Akan terus-terus push boundariesnya Kalau misalnya bukan karena agama ini Sekarang yang kejadian Nanti politiknya nggak kena Kalau nggak politik, etnis pasti Semuanya kena Pasti akan ada titik dimana itu terjadi Makanya itu gue skeptik sama stand up comedy Apalagi negara kita tuh bukan negara yang stabil Makanya jadi kayak gitu Ya, sekian Lu kanjutin lagi ke yang paling muda disini Tapi subscribernya paling banyak Yoi Gue mau tau pendapatnya dia Anjir, gue udah kayak Karni Ilyas nih Ya lu nggak pantas aja ngomongin agama di Indonesia Yang lu pernah tinggal di Angsterdang ya Eh di Rotterdang Oh Rotterdang Karena di Rotterdang wali kotanya aja itu muslim Oh gitu Karena mayoritas kan ya non muslim lah Tapi wali kotanya muslim Emang kita juga nggak boleh ngomongin tentang agama di Indonesia Karena apa? Karena semua agama itu ngajarin manusia untuk baik Iya Tapi nggak semua manusia mau diajar untuk baik Oke Hehehe 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 Oke Selanjutnya adalah My bestie Hehehe Tunjukin pahal dulu dong Anak punk Oi oi Ya nggak? Gakau kena cahaya aja Gimana men? Gimana men? Gimana men? Ya kalau ngomongin agama di Indonesia salah sih Apalagi kan udah sensitif banget Apalagi kemarin ada yang soal demo demo Kemarin kan Oh ya kemarin Gubernur nih kan Demo gara-gara kepleset Salah Kepleset Gimana gara-gara kepleset Gimana gara-gara Gimana gara-gara bisa ngomong jadi kepleset Dilaporin Ibaratnya Tapi jatuh ya Jatuh juga sih ya keceplu muda ya Keceplu Oh iya keceplu Gimana gara-gara 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 Sekarang ya lebih sensitif banget sih Ibaratnya Udah dia belajar yang mudah-udahlah Ibaratnya Ibaratnya Dia suka gitu kan Enggak Ibaratnya kan Lebih dia lebih tinggi Lebih tinggi Lebih tinggi Lebih tinggi lagi loh Lu mau ngomong apaan Lu ini Indonesia cuy bukan Amerika Ayo Hujat Gila dia padahal Hollywood banget Kau dia LA live banget Tapi dia bisa ngomong gitu cuy Ini gaugil banget LA sun fan Alek tanya orang yang paling sehat disini Karena Berti udah gendut sekarang kata netizen Iya ga Oke gimana Alek Agak sensitif banget di Indonesia kan nih Apalagi harusnya lu bisa lebih memilih Kata-kata Kata-kata topik Kayak Berti tadi bilang tuh bener banget Karena itu bener juga Kita harus bisa lebih memilih topik lagi Bahasa penyampaian sih Karena beberapa kadang orang Indonesia tuh Suka salah dari penyampaiannya Kalo gua rasa ya Kadang-kadang yang direpet-direpet aja bisa dijadiin gitu Diputer-puter Apalagi kondisi politik yang ga stabil Kadang butuh berita dan apa-apa Ya Joshua Faktab juga kena di OI Joshua dateng kesini aja Begitu aja kan? Begitu aja Oke sekian dari Alek Dan yang paling terakhir My Lord Dia udah mikirin dari tadi omongannya Gua tau lu Siapa Lord Dapain disini Yang deket dulu dong Oh iya iya Gimana ya omong Buat Joshua Didi Joshua jadi penyanyi cilik aja Hahaha Hahahaha Gak-gak deh Kok begitu Gak-gak bisa jadi stand up Siapa ya kalau mis Dihongkong-ngongkong aja Hahahaha 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 Gak-gak salah ga sih ngomong kayak gini? Gak-gak apalah Gita bener gak ngomong kayak gini? Gak salah Yang salah ya? Udah kan aja Sebenernya dari semua ini sih Emang udah sebebas itu Negara kita itu di Pancasila pertama itu Sebenernya ketuanan yang maesa Dari ketuanan yang maesa itu dibagi lagi Atas beberapa agama yang diakui sama negara Indonesia Yang jadi masalah Kalau lo bikin jokes atau bikin Suatu bercanda tentang agama Itu sensitif banget di negara ini karena Di Pancasila kita yang pertama Itu ketuanan yang maesa mengakui banget sama agama Itu kan pelecehan agama itu udah ada untuk hukumnya Masa-masa itu udah ada hukumnya Ternyata di internet itu udah ada Tapi gue potong sorry Tapi lo pernah ngasih ngalamin Lo ditopongan lo agama juga jadi bahan-bahan Jadi yang salah disini Menurut gue sih yang nyebarin sih sebenernya Aduh tambah lagi Nah gue nyambungin tadi Tapi bahan-bahan kan Terjadi Gue juga nyadar Kayak di sekitar kita itu yang jadi masalah adalah Kalau lo misalnya let's say gue orang Di Amerika kayak lo niga Lo ngelawak-lawakan sesama niga Lo orang niga ngecengin niga Mungkin bakal jadi oke Kalau lo orang Cina Gue yakin Cina kalau ngobrolin Cina Mungkin bakal nyantai juga sesama Cina Cuma kalau orang selain Cina Kita ngomong Cina di Indonesia Itu bakal jadi trouble juga Jadi ya sensitif Gara-gara dia beda kubu nih Seakan-akan jadi kayak offence Jadi intinya sebenernya semuanya ada Ya dinamika sosial sedikit Yang emang gue juga gak ngerti kenapa Tapi pasti segitu aja dari Sabtuok hari ini Dinamika sosial tadi lo gerakannya gimana? Jadi gitu aja dari Sabtuok hari ini Ini rame banget sebenernya Tapi ini semuanya gara-gara akbar Pengen ngebahas ini Gue lagi dibawah-bawah Komen dibawah mau dari Sabtuok apa lagi Seminggu sekali Thanks for watching Dadah Peace